Dalam dua laga sebelumnya, Mitra Kukar menerita kekalahan di bumi Papua dan ini dia susunan pemain Mitra Kukar Asuhan Steven Hansen. Kita lihat Mitra Kukar kembali menempatkan Joy Sorongan di bawah mistar dan menurunkan jajah yang mulia dan Esteban di lini depan dengan formasi 4-4-2. Ini formasi yang diturunkan ketika berhadapan dengan Persida Pondamansoro. Yang telah menciptakan 17 gol bagi PSMS Medan, tim Ayam Kinantan Asuhan Soeharto. Kita lihat di sini juga PSMS kembali bisa menurunkan dengan kekuatan penuh. Osasaha menjadi target main dibantu oleh CES dan Niko Malau. Dan Edi Kurnia menjadi pilihan utama di bawah mistar setelah hengkangnya Marcus Horison. Sebentar itu bagi PSMS Medan, laga sebelumnya mereka berhasil unggul titis atas PSAP Sikli dengan 2-1. Ini dia babak pertama Mitra Kukar menghadapi PSMS Medan. Yang berlangsung di Stadion Aji Imbut Tenggarong. Stadion kebanggaan tidak hanya bagi masyarakat Tenggarong dan Kutai Kartanegara namun juga Indonesia. Salah satu stadion yang disebut sebagai stadion terbaik di Indonesia saat ini. Ardhan Aras bleber ke kanan. Arief Syiono. Ahmad Bustomi tadi kembali jatuh di kaki Arief Syiono. Tekanan langsung datang dari Mitra Kukar. Sebuah situasi yang berbahaya. Masih mampu diselamatkan dengan baik penjaga gawang Edi Kurnia, penjaga gawang PSMS Medan. Kita lihat tadi ada sedikit miskomunikasi di antara sektor pertahanan dari tim Ayatin Antan. Mereka menganggap ada tertangkap offside. Padil satu tetapi wasit menyatakan play on. Umpan yang cukup manis dari Saudang Jajang Mulyana terhadap Padil satu tetapi masih bisa dihala oleh keeper Edi Kurnia. Skor masih tetap imbang kosong-kosong. Kalau kita bicara memang tim-tim dari Kalimantan Timur itu begitu luar biasa. Di mana tiga tim di atas Kalimantan Timur semuanya menggunakan tenaga pelatih asing. Di mana kita lihat persibat balik papan juga ada Peter Schaller dan tersisap sama Rinda ada Misa Radoviks. Membuktikan bahwa persaingan di bumi Kalimantan Timur begitu ketat. Tanpa menunggu waktu lebih lama tampaknya Mitra Kukar langsung melakukan tekanan. Nyaris saja menjebol gawang tim Ayam Kinantan. Nasja C. tekanan datang dari PSMS Medan kali ini. Nasja. Anton Samba. Sembuang panlambung. Kesisi kanan pertahanan Mitra Kukar. Gagal mengontrol bola dengan baik Arief Siyono. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Ini dia mantan pemain Arema Indonesia. Arief Siyono. Wawan Widiantono. Langgaran tampaknya oleh Heru Nerli. Terhadap Nasja. Heru baru berokanan mendapat tempat bagi seorang Stephen Hanson. Pemain yang pernah membela Persipura dan Semen Padang. Biasa beroperasi di sektor tengah dan di sektor B kanan. Tendangan bebas langsung diarahkan ke kotak penalti PSMS Medan. Kontrol bola yang gagal dari Esteban tadi. Nasja C. Osas Saha yang dituju. Offside. Osas Saha. Pemain yang menciptakan dua gol dalam laga sebelumnya menghadapi PSAP Sigli. Ya saat ini Mitra Kukar masih berada pada posisi ke-10. Kelas main sementara. Setelah menyelesaikan 32 pertandingan. Raih 12 kemenangan. Mereka juga menderita total 15 kekalahan. Dengan 41 poin sementara ini. Sementara itu tim Ayam Kinantan PSMS Medan masih berada pada posisi ke-14. Setelah menyelesaikan juga 32 pertandingan. Hanya meraih 9 kemenangan, 9 terut, dan 14 kekalahan. Nilai mereka saat ini atau poin mereka sementara adalah 36. Ya kalau kita lihat kegingian dari manajemen Mitra Kukar. Pada musim ini begitu luar biasa. Mereka sampai tiga kali melakukan pergantian pelatih. Dan juga melakukan pergantian pemain. Bahkan membuat kecemburuan balai oleh tim-tim lain. Ya kartu kuning pertama diberikan kepada Zulkarnain di menit kelima babak pertama ini. Sangat disayangkan karena waktu baru berjalan 5 menit. Dan menit tidak begitu membahayakan. Terlalu deras. Sodoran bola yang diberikan kepada Esteban oleh Ahmad Bustomi. Satu di antara delapan pemain timnas Indonesia yang dimiliki Mitra Kukar memasuki musim ini. Sangat luar biasa, sangat keras memikir pelanggaran yang dukungan oleh Zulkarnain. Pelanggaran yang tidak seharusnya dilakukan. Lemparan ke dalam bagi Mitra Kukar. Esteban yang dituju. Arda Naras. Kerjasama Arda Naras dan juga Esteban. Masih ada Wawan Widiantono. Nasceh C tadi. Esteban kali ini. Sebuah penempatan bola diarahkan ke Ahmad Bustomi. Kita lihat kalau postur ya. Kalau Bustomi berikan asasa. Yang punya postur cukup besar. Sehingga tidak bisa memberikan kesempatan kepada Bustomi. Untuk meraih bola. Atau memberikan umpan kepada rekannya. Herun Erli. Esteban. Arif Siyono. Terlalu melebar bola yang diberikan oleh Esteban. Pemain ini adalah merupakan laga yang keempat baginya bersama Mitra Kukar. Dalam tiga laga sebelumnya Esteban telah menciptakan dua gol. Kita lihat anak-anak Mitra Kukar masih terlalu terburu-buru dalam membuat serangan. Dan mereka terkesan terlalu ingin cepat menciptakan gol. Sehingga alur serangan mereka tidak begitu maksimal-maksimal. Mudah dibaca pada pemain PSMS. Serangan balik dari Mitra Kukar. Dibuang saja tadi oleh Lady Utomo. Dia ingin mengambil resiko Lady Utomo. Melihat bagaimana Esteban telah melakukan pergerakan. Lemparan ke dalam. Arif Siyono tadi. Ahmad Bustomi. Arif Siyono. Ahmad Bustomi. Arif Siyono. Ada Siniun Jun di sana. Esteban kali ini. Masih mampu dikuasai dengan baik. Sebuah penyelamatan yang sangat baik. dikotak penalti oleh Sasa. Isnan Ali. Masih ada Lady Utomo. Isnan Ali. Kaneko melebar ke kanan. Ardan Aras yang dituju. Dibayang-bayang Sulukarnain. Masih ada Wawan. Oh, Sasaha kali ini. Oh, sebuah... Ya. Offside. Niko Malau. Ya, betul sekali. Memang sangat jelas terlihat. Hanya saya terkesan. Agak terlambat. Seorang Masih Ahmad Sparman untuk menyebluidnya. Kita lihat bagaimana reaksi pelatih Mitra Kukas. Tapi Handsome. Ya, jelas. Berada pada posisi offside tadi. Nascah C. Terjatuh Niko Malau. Seorang pemain muda yang dimiliki PSNS Medan. Wawan Diantono. Erunerli. Wadil Sousukalini. Kena kaki wasif tadi. Bekanan datang dari Mitra Kukar Arief Syiono. Masih Arief. Tanpa pengawalan Arief Syiono. Shin Yun Jun. Zulkar Nain. Nascah C. Masih Nascah. Anton Samba tadi. Shin Yun Jun kali ini. Shin. Sangat akurat bola dari Shin Yun Jun. Ini dia peluang bagi PSNS Medan. Luang pertama bagi tim Ayam Kinantan. Niko Malau tampaknya. Kita lihat umpan yang cukup terukur dari seorang Shin Yun Jun. Terhadap Niko Malau. Buku cepat. Ini memang kelebihan salah satu striker muda asal PSNS Medan ini. Mereka membuktikan di lapangan. Bahwa apa yang terjadi di dua lapangan. Bisa mereka lupakan sementara. Arda Naras. Pekanan kembali datang dari Mitra Kukar. Sebuah crossing masih mampu dijangkau Sasa. Ahmad Bustomi. Arda Naras. Denny Rumba. Bukan pelanggaran tampaknya. Heru Nerli kali ini. Ahmad Bustomi. Sangat cepat. Pemainan yang diteragakan oleh kedua tim. Bukan pelanggaran. Denny Rumba. Shin Yun Jun. Pemain yang disebut memiliki teknik yang sangat tinggi. Shin Yun Jun. Ini dia pemain asal Korea Selatan. Shin Yun Jun. Pekanan kembali datang dari tim Ayam Kinantan. Ini dia peluang bagi PSNS Medan. Lalu lama. Niko Malau mencoba melewati hingga dua pemain memasuki kotak penalti Mitra Kukar. Sekali Pemainan kita lihat memang sangat terbuka ruang bagi Niko Malau. Tetapi karena tidak ada rekan yang membuka, bisa dicuri pada pemain belakang dari Mitra Kukar. Terbuang sesia peluang yang dimiliki oleh PSNS Medan pada menitku 12 ini. Sekali Pemainan. Lady Utamu yang menggantikan posisi Nopi Hendrawan di posisi back tengah. Yang sebelumnya Lady menjadi pilihan kedua. Langgaran Shin Yun Jun terhadap Ahmad Bustomi. Sejauh ini kita patut organisasi kepada pemain-pemain PSNS yang hanya melakukan persiapan selama satu hari. Sejauh ini PSNS Medan tampak mampu mengimbangi Mitra Kukar. Luang Mitra Kukar. Masih ada Nas Cace. Ini hari saja mampu dimaksimalkan Jajang Mulyana. Ini adalah merupakan laga yang ke-31 bagi Jajang. Pemain yang masih berusia 23 tahun. Hamka Hamzah sang kapten kesebelasan kali ini memperoleh peluang lainnya bagi Mitra Kukar. Pemain yang sudah mulai bermain hari ini karena sudah merasa fit di mana pertandingan sebelumnya dalam kur Papua. Hamka tidak bermain karena cedera. Seperti biasa ketika terjadi bola-bola dengan B1 tangan penjuru, Hamka selalu ikut membantu rekannya dan nyaris saja membuahkan gol. Herun Erli. Fadil Sausu tadi, Fadil Sausu lebar ke kanan, Arief Suyono. Lepaskan crossing Arief Suyono. Sangat matang, sangat sempurna crossing yang dilepaskan Arief Suyono namun masih gagal dijangkau Jajang Mulyana. Ya saya pikir teradu ke dalam upang dari seorang terhadap Jajang Mulyana. Saya tidak bisa lebih mudah ditebak oleh Edi Kurnia. Terlihat juga tidak ada lisang main di sektor tengah dari Mitra Kukar. Sedikit mempengaruhi ritme permainan dari tim Nagamekes. Ahmad Bustomi. Kesempatan yang kedua bagi Ahmad Bustomi melepaskan tendangan ke arah gawang tadi. Namun masih belum mencapai target. Bustomi disebut-sebut sebenarnya adalah seorang gelandang yang punya masa depan yang cukup bagus ketika membela arema Indonesia. Dan sedikit jari, tapi ketika pindah kolok mengeret bendera dari Mitra Kukar, pemain dari seorang Bustomi sedikit mengalami penurunan. Pelanggaran oleh Nasceceh. Pemain asal Slovenia. Ini telah merupakan laga ke-13 bagi Nasceceh. Sejauh ini Nasceceh baru mengemas tiga gol bagi PSNS Medan. Padil seusu. Esteban. Esteban Herrera. Sebuah crossing tampang didirakan ke Jajang Muliana. Dan ini dia Herun Erli. Juga masih jauh dari sasaran tendangan lainnya yang dilepaskan Herun Erli. Ya, lagi kita lihat terlalu terburu-buru seorang Herun Erli. Padahal Herun Erli punya syutingnya cukup keras sebenarnya. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi PSNS Medan. Setelah laga sore ini atau laga terakhir bagi Mitra Kukar mereka akan bertandang ke tetangga mereka untuk derby Kalimantan Timur menghadapi bersisam Putra Samarinda pada tanggal 11 nanti sekaligus menjadi laga pamungkas bagi mereka. Ya, maksud kami bagi PSNS Medan. Setelah laga ini mereka akan bertandang ke Samarinda untuk menghadapi persisam Putra Samarinda. Sementara itu bagi Mitra Kukar mereka akan menjamu tim asal Sumatera lainnya, PSAP Sigli. Di stadion Aji Inbut ini sekaligus menjadi partai pamungkas bagi Mitra Kukar musim ini. Kita tandingan sore ini juga menjadi amat penting bagi Gersik Unai ketahapun Persira berjampat karena hasil pertandingan sore ini ikut mempengaruhi posisi mereka di posisi 16. Mereka tentu berharap PSMS bisa memberitah kekalahan dan tidak menambah poin selama tur Kalimantan. Dan ada kemungkinan posisi tersiram ketika bisa sukses mengalahkan Pelita Jaya dan Gersik United bisa mengalahkan Persira Jaya Pura posisi mereka bisa terangkap ke posisi playoff. Arda Naras, Esteban yang dituju, Ahmad Bustomi kali ini, Herun Erli. Masih ada Wawan. Coba menghalo bola Wawan tadi. Wawan Widiantor begitu cepat adaptasi dengan karakter permainan anak-anak Medan di mana sebelumnya dia bermain beberapa musim bersama Persik Kediri. Ini dia, Wawan Widiantor, pemain yang juga sukses menghantarkan Persik meraih gelar Liga Indonesia. Anggaran oleh Arief Siono. Ya, sebuah keputusan dari Arief Siono yang sedikit membahayakan Anton Sambah. Pemainan juga menjadi main tim Nas Indonesia. Arief Siono. Sasa. Denny Rumba. Sinyun Jun. Kembali Denny. Herun Erli kali ini. Beberapa kali kontrol bola yang tidak sempurna dari Herun Erli membuat bola Mitra Kukar terbuang percuma. Osas Saha mengangkat kaki terlalu tinggi Osas Saha. Tampak mengenai wajah Herun Erli. Tidak hanya Osas Saha namun juga perebutan bola atas bersama Hamka Hamza. Seiji Kaneko, pemain asal Jepang yang dimiliki Mitra Kukar. Ahmad Bustomi. Jaga Gawang Mitra Kukar, Joyce Sorongan. Ahmad Bustomi. Herun Erli. Arda Naras. Orang Cernus terlihat Lidutung dalam halabola. Main yang semuanya juga pernah membela atas segera ngerang. Ya, Mitra Kukar adalah merupakan jelmaan dari tim asal Galatama Niak Mitra yang berpindah ke Kalimantan Timur bernama Mitra Kalteng Putra sejak tahun 1999 sebelum akhirnya berubah menjadi Mitra Kukar dan berpindah ke Tenggarong Kutekar Tenggara pada tahun 2003 yang lalu. Sejauh ini belum ada prestasi yang cukup membanggakan yang mampu ditorehkan oleh Mitra Kukar di pentas sepak bola nasional khususnya di level tertinggi Indonesia Super League. Sebuah peluang bagi Mitra Kukar di daerah pertahanan PSMS Medan. Jajang Mulyana pengawalan oleh Sasa masih mampu ditepis penjaga gawang Edi Kurnia. Oh tekanan datang dari PSMS Medan kali ini Niko Malau masih Niko Malau kontrol bol yang terlalu jauh dari Niko Malau sedikit ada miskomunikasi saya pikir dengan asisten wasit dan wasit dimana asisten wasit dua mengangkat bendera pertanda pelanggaran tetapi wasit Superman nyatakan tetap play on. Sasa Sasevic Ahmad Bustomi bukan offside Esteban masih Esteban Herrera pemain asal Argentina peluang bagi Mitra Kukar kembali terbuang sebuah kontrol bola yang gagal saya pikir bagaimana seorang janjang yang punya jam terbang cukup bagus sempat belajar sepak bola di berhasil tapi untuk melakukan kontrol bola yang sebenarnya tidak begitu teras umpan dari seorang Esteban Herrera tidak bisa dilakukan dengan baik kita lihat tangan ulang sangat basic yang tidak perlu terjadi sebenarnya bagi pemain-pemain yang beredar di Liga Indonesia Herun Erli Seiji Kaneko ataupun Isnan Ali tadi Ardan Aras kali ini sementara itu bagi PSMS Medan PSMS Medan adalah tim yang salah satu tim tertua yang ada di Indonesia lahir sejak 1950 salah satu tim yang merajai kompetisi Divisi Utama Perserikatan mereka tampil sebagai juara Perserikatan sebanyak lima kali namun sejak berubah menjadi kompetisi profesional Liga Indonesia prestasi terbaik yang diungkir PSMS Medan adalah tampil sebagai runner-up pada musim 2007-2008 dimana saat itu Sriwijaya FC tampil sebagai juara offside kembali berada pada posisi offside dan kali ini Zulkarnain pemain yang telah memperoleh satu kartu kuning di awal babak pertama tadi Dalam ini juga kita lihat tidak terjadi konsisten dari seorang wasid dimana kalau kita lihat pertandingan sebelumnya ketika wits sudah dibunyikan oleh seorang wasid tapi seorang pemain masih tetap melakukan shooting dihukum dengan kartu kuning tapi kali ini tidak berlaku bagi seorang Julkarnain Arda Naras sebuah terupas yang gagal dari Arda Naras Wawan Udiantono kalau lihat dengan ciri khasnya dimana kedua lengan tangannya selalu digulung dan saya pikir ini pemain yang paling banyak jatuh dalam satu pertandingan karena sering sekali melakukan sledding ini dia Wawan Udiantono pemain yang telah berusia 35 tahun sudah tampil sebanyak 25 kali musim ini Arda Naras Ahmad Bustomi Heru Nerli salahan dilakukan Heru Nerli nyaris saja dimaksimalkan Niko Malau Seiji Kaneko ya Pak Luasehu sebagai seorang Heru Nerli setiap kali melakukan kesalahan-kesalahan elemen bangun cara yang kita lihat masih ada Vijay ya Vijay atau Julham Jamrun atau barangkali bisa merubah posisi menjadi 4-3-3 karena ada disana Sakti Awan Senaga yang juga merupakan mantan ikon PSMS Medan ya selain Sakti Awan Vijay adalah mantan pemain PSMS Medan Isnan Ali terlalu mudah dibaca oleh Zaza Sasevic crossing yang dilepaskan Isnan Ali tadi Jajang Muliana tadi Ahmad Bustomi lebar ke kanan Arief Suyono sebuah salah pengertian antara Arief Suyono dan juga Ahmad Bustomi ya dua pemain Exarema dan juga pernah membela Sriwijaya FC musim lalu sangat standar saya pikir mereka bisa melakukan kesalahan-kesalahan elemen ini dia Sakti Awan Senaga masih dicadangkan oleh pelatih Steven Hansen juga ada Vijay Esteban Herrera kali ini pendek saja Arief Suyono yang dituju kembali memberikan kepada Esteban namun dibuang saja oleh Zaza Sasevic Begitu ligas kita lihat Sasa mengamankan daerahnya dia selalu bisa mengordinir teman temannya terutama dia selalu mengantisipasi pergerakan dari seorang Esteban Herrera Arief Suyono sebuah backflick di kotak penalti PSMS Medan terjatuh Esteban kita lihat namun bukan pelanggaran menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mitra Kugar ya pelanggaran yang dilakukan Esteban terhadap Ledi Utomo keputusan yang cukup tepat dari seorang wasis department ini dia Soeharto bertekar pelatih PSMS yang sampai saat ini dipercayakan menghentikan Raja Isa dan ini dia suksesor dari Simon McManamy pelatih asal Sweden Steven Hansen kita lihat kawan Udian Toro membutuhkan pertolongan medis kesakitan di tangan sebelah kanan berkurian besar tentunya bagi PSMS jika kawan tidak bisa menyukurkan permainan karena kualitasnya masih belum bisa diimbangi pemain lainnya ini dia Lee Seung Min pemain asal Korea yang membela Mitra Kugar saat ini tidak bisa masuk dari daftar starting ini karena mengalami cedera ya Lee Seung Min pemain yang sebelumnya dalam 22 laga bersama Mitra Kugar telah menciptakan 3 gol Herun Erli cukup banyak pemain asing yang menganggur di Mitra Kugar masih ada Anderson dan Silva sampai saat ini belum bisa bermain karena belum dapat izin dari PT Liga Indonesia kanan datang dari tim Ayam Kinantan masih ada Hamka Hamzah dan juga Joyce Sorongan penjaga gawang yang akhirnya kembali dipercaya untuk menempati posisi sebagai penjaga gawang utama di kubu Mitra Kugar selain Joyce Sorongan Mitra Kugar juga masih memiliki penjaga gawang kawakan lainnya Henro Kartiko namun sejauh ini Henro baru diturunkan dalam 13 laga dan kali tidak masuk dalam main dipercadangan diisi oleh Amin Saripudi ya sebentar itu bagi Joyce Sorongan ini dalam merupakan laga yang ke-22 baginya santiasa berjibaku satu lawan satu Arief Syiono dan juga Wawan Midiantono kendangan bebas bagi Mitra Kugar Ardan Aras bersiap-siap adik Esteban ya dan sebuah pelanggaran yang tentunya sangat dinanti-nanti oleh Mitra Kugar pelanggaran terhadap Fadil Sausu Deni Rumba tampaknya ya tentu sekali mengangkat kaki terlalu tinggi dan mengenai muka dari Fadil sempatan baik bagi Mitra Kugar untuk mencetak gol di babak pertama ini tentunya motivasi mereka akan berlipatkan dan jika mereka bisa membuat gol lebih dulu akan ini menjadi peluang terbaik bagi Mitra Kugar sepanjang 33 menit di babak pertama di hadapi Esteban Herrera dan juga Ahmad Bustomi sudah nantikan Esteban Ahmad Bustomi ini dia Esteban Herun Erli Sinyun Jun setangan balik dari PSNS Medan langsung diarahkan ke Niko Malau begitu segi kita lihat Joyce Sorongan mengamankan gawangnya menjaga gawang sebenarnya tidak lagi mudah tetapi begitu disiplin menjaga kondisi sehingga selalu mendapat kepercayaan di Mitra Kugar meskipun terjadi tiga kali pergantian pelatih dari Semen ke Soekarno dan Soekarni dan Soekarni kepada Esteban Hansen Sasa ya sepanjang 34 menit hampir 34 menit di babak pertama ini kita tidak melihat kontribusi seperti biasanya yang diberikan oleh seorang Osas Saha ya kali kita lihat sampai sejauh ini memang Osas Saha tidak bermain dengan seperti biasanya dan kurang berkembang tentu karena kurang sokongan bola dari ini tengah lalu kita lihat dia hanya banyak berlari-berlari justru Niko Molau yang tadi kita lihat mendapat peluang yang cukup bagus sayang tidak bisa dikompersi menjadi gol ini rumba dipotong Hisnan Ali peluang bagi Mitra Kugar kali ini ini dia jajang dan oh sebuah penempatan bol atau pressing bol dari Esteban masih membentuk tiang gawang PSMS Medan cukup bagus mereka disama diantara mereka tapi kita lihat Maman Eddie Kurnia juga sudah serang tetapi bola masih dibantu oleh tiang gawang sehingga syuting yang cukup manis dari seorang Esteban tidak bisa menjadi gol terbuang terbuang peluang emas bagi Mitra Kugar sebuah kerjasama antara dua striker jajang muliana dan juga Esteban Herrera ini dia bagaimana bola matang yang diberikan oleh jajang dengan sebuah tendangan first time sebuah pressing bol oleh Esteban masih membentuk tiang gawang PSMS Medan rupanya menghasilkan tendangan bebas bagi Mitra Kugar dihadapi Ahmad Gustomi kali ini jajang muliana Ahmad Gustomi dan iya masih mampu digapai ditip oleh penjaga gawang Edi Kurnia upaya lain yang dilakukan Hamka Hamzah kali ini sangat sedih kita lihat Edi Kurnia mengembangkan gawang jadi dia bisa membaca datangnya bola sehingga lebih dulu melakukan blok kita lihat begitu cepat dan tidak bisa dijangkau oleh Hamka Hamzah ini adalah penjaga gawang kedua yang sebelumnya tenggelam oleh Marcus Horison kesalahan kembali dilakukan pemain Mitra Kukar Heru Nerli Osas Saha Masyadi Isnan Ali Arief Siyono peluang lainnya bagi Mitra Kukar yang belum juga mampu menembus gawang PSMS Medan dan kali ini Arief Siyono kita lihat sangat bagus sebenarnya tapi sedikit bolanya agak tidak bisa disuting oleh dengan baik dengan Arief Siyono sangat disayangkan kesempatan terbaik yang dimiliki Arief Siyono hingga menit ke-37 ini kelihatan anak PSMS mencoba membongkar pertahanan dari Mitra Kukar dan mereka masih mencari-cari calah lagi-lagi gagal serangan dilakukan oleh PSMS lewat Wawan Udiantoro Hamka Hamza kali ini tekanan kembali datang dari Mitra Kukar Arief Siyono yang dituju terlalu dekat ke penjaga gawang PSMS Medan Edi Kurnia Wawan Udiantono langgaran terhadap Shin Yun Jun oleh Ardan Aras pemain Korea Selatan yang dalam tiga musim terakhir telah malang melintang di beberapa klub ternama di Indonesia antara lain PSM Makassar Sriwijaya FC PSPS Pekanbaru dan juga kali ini PSMS Medan tidak jelas arah bola yang dilepaskan oleh penjaga gawang Joyce Sorongan pemain yang telah berusia 36 tahun jadi pemain tertua kedua di kubu tim Nagamekes tentunya setelah Hendro Kartiko Ardan Ardan Aras sukses meraih poin penuh sukses meraih poin penuh sukses meraih poin penuh Ardan Aras mencoba mencari celah pemain-pemain nitrak hukar Esteban kali ini diapit dengan sangat ketat oleh Lady Utomo setiap pergerakan Esteban ya betul karena Esteban disadari sangat berbahaya sehingga kita lihat pada pemain PSEMES ada sampai 3 pemain yang bisa mendekat kepada Esteban sehingga Esteban sangat terkunci gerakannya tampaknya terjadi benturan antara Nas Jace dan juga Herun Erli gagal Fadil Sausu tadi Osas Saha yang dituju terlalu tajam Niko Malau memberikan Wopas terhadap Osas Saha si Nyunjun kali ini Anton Samba Nas Jace ini dia Niko Malau masih Niko Malau Osas Saha Anggaran Osas Saha terhadap Isnan Ali dan tersisa kurang lebih 4 menit dari tambahan dari waktu normal di babak pertama masih 0-0 kedudukan saat ini Mitra Kukar dan PSMS Medan Amka Hamsah tempat lambung jauh ke depan tampaknya bola dirahkan langsung ke daerah pertahanan PSMS Medan salah satu strategi untuk bisa menembus pertahanan PSMS Medan yang memang tampak kokoh sepanjang 41 menit ini dia Sinyin Jun oh bukan pelanggaran sekalipun kita sempat melihat bagaimana pergerakan Esteban harus dihentikan oleh Lady Utomo ya betul sekali dengan menarik jersey tadi betul sekali kita lihat juga Lady Utomo dengan sengaja menahan Esteban berarti wasit supaya tidak menjaga suatu pelanggaran dan pertahanan PSMS ini memang mereka cukup bermain disiplin masih fokus tapi mereka masih tetap menjaga meskipun mereka tidak melakukan persiapan yang sebenarnya ketika menghadapi Mitra Kukar Edi Kurnia penjaga gawang PSMS Medan Nas Cace Sabu saja oleh Isnan Ali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan di daerah pertahanan Mitra Kukar ini dia Isnan Ali masih Niko Malau langsung ke gawang masih Niko Malau wow bukan pelanggaran tampaknya luar biasa pergerakan pemain muda yang satu ini Niko Malau harus menembus gawang Joyce Sorongan tadi sehingga perlu ekstra hati-hati untuk menjaga seorang Niko Malau kecepatan, keberani atau skill poli yang dimiliki seorang Niko Malau meskipunnya saya masih bulat tapi sangat membahayakan pertahanan dari Mitra Kukar tersisa kurang lebih 2 menit lagi ini dia Niko Malau mampu melewati hingga 2 pemain dari Mitra Kukar sebelum melepaskan tendangan yang sangat keras tadi tempatan posisi dari Joyce Sorongan membuat gawang Mitra Kukar masih selamat sejauh ini ini dia Bung salah satu akselerasi dari Niko Malau ya liukannya begitu luar biasa kita lihat posisi dari seorang Joyce juga sangat tepat sehingga dia bisa menghalau syuting dari seorang Niko Malau Mas Zuki menit terakhir di babak pertama tampaknya masih ada peluang bagi PSMS Medan dan ini dia melalui tendangan pojok sayang sekali penempatan bola dari Nascace terlalu jauh lewati gawang Mitra Kukar Esteban Jajah Mulyana yang dituju Fadil Sausu Isnan Ali Esteban Masih ada Lady Utomo dan hanya tersisa 2 menit tambahan waktu di babak pertama kerudukan saat ini masih 0-0 Sin Yun Jun kali ini Nascace Salahan oleh Anton Samba Jajah Mulyana Isnan Ali dan peluang yang sangat-sangat terbuka di kotak final di PSMS Medan juga masih gagal dimanfaatkan oleh Isnan Ali ataupun Fadil Sausu tampaknya Fadil Sausu kali ini masih melebar penempatan bola dari Fadil Sausu ya terlalu cepat saya pikir dari umpan dari seorang Fadil Sausu apakah dia melakukan syuting atau memberikan umpan sehingga tidak bisa dijangka oleh Jajah Mulyana meskipun sudah menjatuhkan diri tekanan masih datang dari Mitra Kukar terlepas dari Hamka Hamsah Sin Yun Jun serangan balik PSMS Medan langsung diarahkan sebuah umpan lamu ke depan tampaknya berada pada posisi offside Niko Malau Ahmad Bustomi bukan offside Arief Siyono crossing Arief Siyono dan juga masih gagal mencapai sasaran sebuah crossing yang sangat matang dari Arief Siyono serangan balik PSMS Medan Zulkarnain masih Zulkarnain ya pemain yang tentunya harus lebih berhati-hati telah memperoleh satu kartu kuning di awal babak pertama tadi dan wasit Ahmad Suparman baru saja menitikan peli panjangnya bertangga bahwa babak pertama Mitra Kukar dan PSMS Medan yang masih berkesudahan wasit Ahmad Suparman babak kedua Mitra Kukar menghadapi PSMS Medan laga yang ke-33 bagi kedua tim atau menyisakan satu laga lainnya setelah laga sore ini Mitra Kukar akan menjamu tim asal Bumi Aceh Sementara itu pada laga terakhir nanti bagi PSMS Medan mereka akan bertandang ke tim asal Kalimantan Timur lainnya Persisamputra Samarindah Masih 0-0 kedudukan sementara sepanjang babak pertama tercatat ada lima peluang emas yang berhasil diciptakan oleh Mitra Kukar sementara itu bagi PSMS Medan mereka memiliki dua peluang emasnya kedua-duanya melalui Nikomalau Pelanggaran Lady Utomo sekaligus menjadi kartu kuning yang kedua bagi PSMS Medan sebelumnya di babak pertama tadi Zulu Karnain telah memperoleh hadiah yang sama dari Wasid Ahmad Suparman sebuah sambetan tadi mengenai kaki Arief Suyono dari Lady Utomo Herun Erli melebar ke kiri sebuah crossing dari Fadil Sausu kembali peluang Ahmad Bustomi Arief Suyono Herun Erli Fadil Sausu lepaskan crossing Fadil Sausu terlalu jauh kuasai sepenuhnya oleh Sin Yun Jun kali ini Wow sebuah aksi nakal dari Arief Suyono terhadap Sin Yun Jun sebuah peringatan yang sangat layak dari Wasid terhadap Arief Suyono terhadap Arief Suyono terhadap Arief Suyono melakukan aksi yang tidak sempatik meskipun dia merasa disikut oleh Sin Yun Jun sedikit terpancing sedikit terpancing tadi pelanggaran yang sangat-sangat tidak perlu dari seorang Arief Suyono berbuah kartu kuning ketiga dalam laga sore ini sebuah kerugian besar karena saya pikir tidak begitu membahang bagi seorang Arief Suyono tetapi terlihat begitu emosi mendapat perlakuan menurutnya tidak pantas dari Sin Yun Jun Osasaha masih Osasaha di api tiga pemain sekaligus pergerakan Osasaha Esteban Fadil Sausu Isnan Ali membentur kaki Sin Yun Jun masih ada Sasa Sasevic berjibaku satu lon satu dengan Jajang Mulyana kembali pelanggaran oleh Jajang Mulyana kita melihat bagaimana Jajang Mulyana tangannya pun ikut bermain ya kita lihat itu sebuah dari kepanikan dari anak-anak Mitra Kukar karena mereka tidak bisa mencetak gol hingga sejauh ini karena mereka merasa sempurna bisa melakukan pesta gol wow sebuah pelanggaran yang sangat layak diganjar kartu kuning iya betul sekali penguatan beberapa kali kita melihat bagaimana Jajang Mulyana sengaja mengayunkan tangannya seharusnya seorang wasit Amas Sokarmal bisa lebih tegas sehingga pemain bisa mengontrol emosinya lawalan Hamka Hamzah berhadap Niko Sayyikan Eko dan juga Niko Malau Saktiawan Sinaga dan juga ada Julhan Jamrun yang sedang tengah melakukan pemanasan Arief Syiono tekanan datang dari Mitra Kukar masuk ke kotak penalti PSMS Medan crossing yang gagal dari Arief Syiono mampu dipotong dengan sangat baik oleh Sasa Sasevic kapten kesebelasan PSMS Medan Jajang dan juga Esteban Sijikan Eko ikut membantu memberikan tekanan Jajang sebuah heading timing yang sangat tepat dilepaskan oleh Jajang Mulyana masih jauh dari sasaran tadi mantan pemain Kelita Jaya dan juga Sriwijaya FC Jajang Mulyana Esteban Arief Syiono kurang jelas arah bola yang dilepaskan Arief Syiono sedikit sekali ada perubahan dari seorang Esteban mencoba variasi dengan sedikit agak ke belakang membuka ruang bagi Jajang tetapi bola yang diseluruhkan oleh Arief Syiono tidak tepat pada rekannya masih ada Amka Hamzah Isnan Ali Herun Erli kesalahan kembali dilakukan Herun Erli Nasjace masih Nasjace situasi berbahaya luang bagi PSMS Medan kita nantikan apa yang terjadi saya menjelaskan offside apakah offside kita tunggu replaynya keputusan dari AW2 Mujianto kita nantikan situasi yang sebenarnya terjadi ini dia ya sangat sulit bagi kita Bung Daniel untuk bisa melihat apakah posisi Niko Malau berada pada posisi offside setelah menerima umpan yang begitu matang dari Nasjace begitu memang kurang tidak terlihat jelas di situ Bungovan karena replaynya juga kita tidak melihat secara utuh berjibaku berjibaku Niko Malau kita lihat luar biasa penampilan dari seorang Niko Malau tidak kenal semangat juangnya main Talbertin sangat bagus dan kali ini tiang gawang yang menyelamatkan gawang dari Mitra Kukar begitu deras tenangannya pemain yang tampil sangat rengginas dalam laga sore ini tentunya penampilan yang gemilang dari Niko Malau sore ini menjadi sorotan publik sepak bola nasional menyongsong musim selanjutnya Bung ya betul sekali tentu banyak diincar ke klub lain untuk Budisa mendatang Jajang Mulyana terlalu dekat penempatan posisi Jajang dan juga Fadil Sosu tampaknya luar biasa penampilan dari Niko Malau sore ini Bung ya betul sekali dan sebuah jaman bagi Hamka-Hamca yang kita lihat juga agak kesulitan ataupun Kaneko untuk melihat atau mematikan pergerakan dari seorang Niko Malau Ahmad Bustomi masih Bustomi langgaran Sulukarnain terhadap Bustomi Isnan Ali Fadil Sosu Isnan Terunerli Lawon Diantono Masih ada Ardan Aras Herun Erli Beberapa kali kesalahan Pak Asing dan juga umpan-umpan diperagakan oleh Herun Erli Kita lihat sejauh ini belum ada evaluasi yang cukup dari seorang pelatih Steven Hansen tetap mempercayakan Herun Erli meskipun sering melakukan pelanggara kesalahan elemen Isnan Ali Berusaha disaap oleh Sasa Sasevic mengenai kaki Esteban tampaknya Esteban mengangkat kaki yang sedikit membahayakan posisi Sasa Sasevic berbuah kartu kuning bagi Esteban kali ini Sangat bersikos pernah dibagi seorang Sasa sehingga kita lihat Wasit mengeluarkan kartu kuning bagi seorang Esteban Iya sangat membahayakan Sasa Sasevic Laga yang telah berlangsung selama 56 menit berlangsung semakin memanas beberapa kali pelanggaran-pelanggaran keras diperagakan oleh kedua tim sapuan Hamka yang membentur Osas Saha tamparan ke dalam bagi PSMS Medan ini dia pencipta 17 gol sejauh ini bagi PSMS Medan dua diantaranya dalam lagu yang berlangsung sebelumnya menghadapi PSAP Sigli dimana PSMS Medan unggul 2-1 dan Osas Saha menciptakan kedua-duanya Shin Yun Jun crossing masih ada Ahmad Bustomi dibiarkan saja Denny Rumba ini dia pemain asal Jepang milik Mitra Kukar Seiji Kaneko Isnan Ali kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan ya kita lihat lagi-lagi Niko Malau menjadi momok bagi pertahanan dari Mitra Kukar sangat sulit menghentikan peman yang satu ini Ahmad Bustomi Isnan Ali Esteban ini pertanda kita lihat bahwa sektor tengah yang memiliki Mitra Kukar kurang maksimal sehingga Esteban ikut menjemput bola ke daerah pertahanan sendiri Jajang Mulyana Esteban masih Esteban selalu lama Esteban pengawalan tanpa ampun diberikan Kapten Kesebelasan PSMS Medan Sasa Sasevic dan akhirnya Zulham Zamrun masuk menggantikan Arief Suyono ya tampak sedikit kecewa Arief Suyono digantikan Zulham Zamrun di luar pandangan kita sebenarnya Bongovan kita lihat tadi bahwa Herun Erli yang tidak berfungsi maksimal tetapi Arief yang justru diganti Perun Erli Ahmad Bustomi sebuah pantrobosan dari Ahmad Bustomi ini dia Zulham Zamrun Zulgat masih mampu diselamat oleh PSMS Medan Ahmad Bustomi lebar ke kiri Kaneko kebali peluang dan ini dia 6 cegir GOOOL Esteban Herrera pemain asal Argentina akhirnya menjadi penentu lahirnya gol pertama bagi Tuan Rumah Mitra Kukar dalam laga menghadapi PSMS Medan sore ini kita lihat upaya yang tidak hentinya yang hukum oleh anak-anak Mitra Kukar akhirnya berbuah gol yang dieksekusi oleh Esteban Herrera dan kita lihat juga pertahanan PSMS Medan sedikit kalang kabut mereka agak panik dengan serbuan-serbuan yang mereka dilakukan oleh Mitra Kukar kita lihat tayangan ulangnya begitu bebas Esteban tidak ada penjagaan Lady Utomo ataupun Sasa ya masuknya Zulham Zamrun beberapa detik yang lalu membuat perubahan yang sangat signifikan dalam tekanan yang dilakukan oleh Mitra Kukar dan ini dia buktinya gol yang berawal dari sundulan yang diberikan oleh Zulham Zamrun dilanjutkan jajang Mulyana dan tidak disiasiakan Esteban sebuah selebrasi yang sangat layak dari seorang penjaga gawang Joyce Sorongan dan juga ofisial Mitra Kukar 1-0 saat ini Mitra Kukar leading atas PSMS Medan kita lihat kita lihat anak-anak PSMS terlalu terfokus dengan orang tidak melihat datangnya bola sehingga mereka agak sulit melihat pergerakan-pergerakan dilakukan oleh anak-anak Mitra Kukar dan harus mereka bayar dengan mahal dan ini membuat posisi mereka di kelas men sementara akan semakin tertekan karena mereka butuh tambahan poin dalam turu Kalimantan kali ini supaya mereka tetap bisa meruput di ISL musim depan langgaran Herun Erli terhadap Sinyun Jun sedikit-sedikit terlambat saya pikir keputusan dari seorang Wasid Supaneman karena Sinyun sudah lebih dulu berhenti baru Wasid Supaneman meniup fluidnya tendangan bebas bagi PSMS Medan Nascece langsung ke Kota Ketilalti ada Sasa di sana terjatuh kita lihat Hamka Hamza namun bukan telanggaran memain yang baru saja pulih dari cedera yang dialaminya Hamka Hamza dan ini adalah merupakan laga perdana baginya dalam tiga laga sebelumnya Hamka Hamza tidak dapat diturunkan pada saat tur ke Papua ya sedikit memang terkesan dipaksakan Hamka bermain pada sore hari ini karena kondisinya sebenarnya belum fit 100% tumpuan yang tidak bagus dari seorang Hamka Hamza kaki kiri yang kita lihat mengalami masalah di bangku cadangan Mitra Kukar masih ada Victor Simon yang bisa mengisi posisi dari Hamka Hamza Isnan Ali Esteban masih terus pengawalan ketat dari Sasa terhadap Esteban dengan bebas Mitra Kukar Ahmad Bustomi ada Seiji Kaneko Ahmad Bustomi sebuah crossing yang sangat matang masih gagal dijangkau Jajang Mulyana tadi Lady Utomo Osas Saha melebar ke kanan Masih Adi Isnan Ali Ahmad Bustomi Wat yang juga menjadi suksesor Simon McMahon Fadil Sousu berusaha melepaskan diri Fadil Sousu Denny Rumba Niko Malau kembali Fadil Sousu di Sabu Jainal Arief Jainal Anwar ini dia Fadil Sousu beberapa kali berhasil melepaskan crossing salah satunya crossing yang akhirnya berbuah gol pertama bagi Mitra Kukar kita lihat dengan teritamnya yang gol yang dihapung oleh Esteban permainan dari Mitra Kukar semakin meningkat sebaliknya juga PSMS mungkin membalas kekalahan dan usaha untuk bisa pulang membawa poin jadi diskusi kita lihat dari Esteban Hansen dengan asistennya Pak Kut Langgaran Jainal Ariefin Kunggulan 1-0 Mitra Kukar membuat mereka semakin percaya diri menghadapi sisa laga sore ini Apabila Mitra Kukar mampu mempertahankan keunggulan mereka saat ini dapat dipastikan mereka akan naik ke posisi sembilan menggeser posisi Persi Davon Davon Soro Nas Cace Sasa Zulkarnain melebar ke kiri Wawan Widiantono Osas Saha yang dituju terlalu ke dalam bola lebih dekat kepada penjaga Gawang Mitra Kukar Jawa Soro kita lihat hari ini merupakan bukanlah harinya Osas Saha nyaris tidak mendapat kesempatan untuk membuat gol bergerakannya banyak dibaca oleh pemain belakang dari Mitra Kukar Nas Cace membaca bola membaca bola dan menangkap ini dengan baik ke kanan datang Esteban lepaskan crossing Esteban kembali peluang wow Jager Jager gol sebuah gol yang sangat berkelas mampu diperlihatkan oleh Ahmad Bustomi sekaligus membuat Mitra Kukar unggul 2-0 atas PSMS Medan kita lihat Bustomi kali ini memperlihatkan kualitasnya sebagai gelandang yang punya tendangan jarak jauh yang cukup gitu dan kita lihat juga bagaimana Ide Kurnia tidak sigap menghadapi shooting yang cukup keras dari seorang Bustomi dan kita lihat bahwa Ide Kurnia hanya terlihat dengan santai melihat bola datang masuk ke daerah gawangnya sendiri tidak ada reaksi sama sekali kita lihat datangin ulangnya ini dia akhirnya salah satu gol tercantik di Indonesia Super League musim ini lahir dalam laga di Stadion Aji Imbut Tenggarong sore ini melalui Ahmad Bustomi sebuah selebrasi yang sangat layak dari manajer tim menyambut gol spektakuler yang diciptakan Ahmad Bustomi dengan kondisi ini ketinggal 2-0 saya pikir mental pada pemain PSMS akan semakin tertekan dan sebaliknya bagi tim Mitra Kukar akan mereka bisa bermain lebih santai dan bisa menikmati jalannya permainan dan mereka masih punya simpanan tukang gedor sebanyak 2 pemain di bangku cadangan Anintio dan Saktiawan Sinaga yang satu waktu siap diturunkan bermain Tenggaran datang dari PSMS medan tim Ayam Kinantan tidak ingin terbuai ataupun tidak ingin takluk sebelum laga berakhir sekalipun mereka telah tertinggal 2-0 lalu gol yang masing-masing disiptakan oleh Esteban dan juga ditambah satu gol lainnya oleh Ahmad Bustomi terlalu beras bola gagal dikejar Osas Saha Anton Samba uman yang baru yang baru masuk beberapa menit yang lalu Zainal Arifin Anwar langgaran terhadap Herun Erli oleh Zainal Jainal Jainal Ali Fadil 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 Souzu mencoba menerapkan pola Tiki Taka pemain-pemain Nitra Kugar setelah undul 2-0 Ardhan Aras tendangan keras berusaha dilepaskan Ardhan Aras masih membentur badan Anton Samba langgaran Anton Samba terhadap Ardhan Aras melahirkan tendangan bebas lainnya bagi Mitra Kugar ya ini Anton Samba pemain yang paling banyak mendapat hukuman kartu kuning bagi PSMS Medan yaitu sebanyak 7 kartu kuning pemain asal Makassar ini sebuah peluang lainnya bagi Mitra Kugar dari sudut yang sangat ideal Ahmad Bustomi tempatkan bola ke tiang jauh terlalu jauh tendangan yang dilepaskan Ahmad Bustomi gol yang baru saja diciptakan oleh Ahmad Bustomi ini sekaligus menjadi gol yang ketiga baginya musim ini ini dia sangat cantik tanpa pengawalan jauh di luar kotak penalti ya betul sekali Mbak Ketelet tadi Edi Kurnia hanya bongong dan terkesinya melihat syuting yang dilakukan oleh Arief Suyono ya tampaknya cedera Hamka Hamzah kembali ke Ambu dan sepertinya tidak dapat melanjutkan jalannya pertandingan sore ini Hamka Hamzah Kapten kesebelasan Mitra Kugar sebuah kerugian besar tentunya bagi karir seorang Hamzah terlalu dipaksakan dan disiapkan saya lihat disini ada Victor Simon pemain yang pemain yang juga menjadi langganan timnas senior Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini Hamka Hamzah pemain yang juga telah malang melintang bermain di beberapa klub besar di Indonesia dan sukses menghantarkan Persikura menjadi jawara Liga Indonesia musim sebelumnya sebelumnya Hamka Hamzah bermain bagi Persik Kediri dan saat itu Hamka juga menjadi salah satu pilar yang menghantarkan Persik menjadi juara Liga Indonesia Zulkarnain Nazjace membiarkan bola kendangan Gledek dilepaskan Zainal tadi Masuk Victor Simon menggantikan Hamka Hamzah ya Victor Simon juga pemain yang dipercayakan oleh pelatih Stephen Hanson ketika melakukan tur di Papua tapi Victor Akukar menderita kekalahan sebanyak tiga kali ban kapten berpindah ke lengan Ahmad Bustomi latih PSMS Medan tampak Duduk Termangu Soeharto suksesor Raja Isa ya terkesan sudah pas seorang Soeharto tidak lagi bisa berbuat apa-apa ya saya melihat bahwa salah satu kesalahan strategi yang diterapkan oleh Soeharto adalah ditarik keluar Sinyunjun main yang tampil cemerlang mampu mengimbangi lini tengah Mitra Kukar ya betul sekali mengapa dengan tertinggal tadi 0-1 memasukkan gelandang bertang semakin sebuah kerugian besar dan sebuah kebutuhan yang tidak tepat karena PSMS butuh mengejar gol Jajang Mulyana oleh Julham Jamrun pemain yang dibesarkan bersama Persela Lamongan dia sebuah kekecewaan dari sebagian kecil pendukung dari Mitra Kukar terlalu terlalu lemah terlalu lemah terlalu lemah dari seorang Wawan Yudiantoro yang mudah dibaca para pemain Mitra Kukar kali ini kalian lihat Fadil kembali peluang Mitra Kukar Fadil Sausu ini dia dan Esteban cegar gol 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 ketiga Mitra Kukar gol kedua bagi Esteban dalam laga sore ini dan gol keempat baginya dalam empat laga bersama Mitra Kukar luar biasa 3-0 kita lihat memang ketika PSMS tadi golnya Asosahad diandu oleh Wasid dan secara itu juga mental mereka langsung turun langsung down dan terlihat juga kita lihat bagaimana Soeharto duduk dengan Pasra di bangku cadangan dan kita lihat bagaimana Fadil memberikan upan yang sangat terukur kepada Esteban tidak ada penjagaan sangat kosong sektor pertahanan dari PSMS kita lihat kemana Wawan Yudiantoro yang menempati posisi back kiri ataupun Lady Utomo sebagai back tengah dan Osasahah memperkecegil ketertinggalan PSMS Medan gol jegir bagi PSMS Medan sangat mengejutkan hanya dalam hitungan detik dua gol tercipta di babak kedua ini di tengah ketenggalan mereka ketika Don mereka sedang jatuh dan Osasahaham bisa muncul sebagai pemain bintang pada sore hari ini kita lihat bagaimana gol Osasaham yang merupakan ke-18 pada musim ini dan pertahanan dari Mitra Kukar sedikit agak lengah mereka terlalu terlena dengan kemenangan 3-0 3-1 saat ini Mitra Kukar masih memimpin atas PSMS Medan tampaknya gol ketiga yang diciptakan Esteban membuat lini pertahanan Mitra Kukar lengah dan tidak disiasiakan Osasahah menciptakan gol pertama bagi PSMS Medan dalam laga sore ini Herun Erli Bustomi Nasca C langgaran Herun Erli terhadap Nasca Nasca C dan pergantian pemain kedua dilakukan oleh kubu PSMS Medan ditarik keluar Wawan Widiantoro pemain yang telah berusia 35 tahun kita lihat memang Wawan sudah mulai kelelahan daya tahan sudah menurun drastis dan gol ketiga jadi juga tidak terlepas dari kesalahan dari seorang Wawan Widiantoro menempati posisinya dihalau Herun Erli lemparan ke dalam bagi PSMS Medan pemain yang baru saja masuk Rahmat ini adalah merupakan penampilan Rahmat yang ke 25 sebuah sebuah perumbutan bola atas antara Isnan Ali dan juga Rahmat pelanggaran oleh Rahmat mengangkat kaki terlalu tinggi dihalau 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 betul sekali terlihat Rahmat mengangkat kakinya sehingga bisa membayakan dari seorang Istan Ali Masuki 10 menit terakhir Mabak kedua masih tertinggal 1-3 PSMS Medan dari Mitra Kukar langgaran oleh Sasa Sasevic terhadap Jajang Mulyana lagi-lagi Fadil Sausu sebuah crossing dari Fadil Sausu luar biasa penampilan yang diperlihatkan Fadil Sausu di babak kedua dua di antara tiga gol Mitra Kukar semua berawal dari crossing yang dilepaskan oleh Fadil Sausu ya tentu sekali pergerakan atau akselersi yang dilakukan oleh Fadil Sausu begitu luar biasa dan sehingga sangat merepotkan pertahanan SMS yang dijaga oleh Denny Rumba yang sekarang bertukar posisi menjadi back kiri menggantikan posisi Wawan dengan posisi tiga-satu keunggulan Mitra Kukar saya pikir menjadi agak sulit bagi seorang Saktiawan Sinaga ataupun Wijai untuk lakukan reuni bersama tangan-tangannya di tengah lapangan dan pergantian pemain ketiga dilakukan kubut tuan rumah ditarik keluar Ardhan Aras masukkan Gamal ini dia Ardhan Aras ampil sangat konsisten sepanjang babah pertama hingga ditarik keluar ya pergantian ini sekaligus menutup kesempatan bagi Saktiawan ataupun Wijai untuk merumput pada sore hari ini karena sudah tiga pergantian pemain pemain lakukan oleh kubu Mitra Kukar masih tersisa kurang lebih tujuh menit di babak kedua masih ada waktu bagi kedua tim untuk bisa menambah gol bagi mereka sekali masih banyak kesempatan baik PSMS menunggu Mitra Kukar untuk mencetak gol dan ini kita lihat pelanggaran terjadi Esteban dan Sasa ketika terjadi duel di udara salah satu menara yang dimiliki PSMS Medan dibelakang Sasa pemain dengan postur setinggi 187 cm pemain asal Serbia ini adalah merupakan laga yang ke-27 bagi Sasa bersama PSMS Medan dan sejauh ini Sasa telah menciptakan dua gol Lady Utomo Langgaran Nosa Saha terhadap Isnan Ali Isnan Ali seorang memain yang senior juga di Mitra Kukar yang bisa tampil konsisten agak sulit posisinya digeser sebagai posisi bekiri ini dia posisi Isnan Ali yang sudah malang melintang dan juga cukup lama membela tim merah putih kendangan pojok bagi Mitra Kukar dan seperti biasanya akan dieksekusi oleh Fadil Sousu pemain yang memang memiliki kelebihan mampu melepaskan crossing-crossing yang sangat matang khususnya dari sisi kiri penyerangan Mitra Kukar ini dia pencipta dua gol dalam laga sore ini Fadil Sousu langsung jarahkan ke mulut gawang terlalu mudah bagi penjaga gawang Edi Kurnia Osasaha Nasjaceh sebuah trupas yang masih mampu terbaca oleh Isnan Ali dilepaskan Nasjaceh tadi yang kita lihat sebelahkan anak-anak Medan masih tetap terjaga mereka masih terus melakukan tekanan meskipun tadi umpanya sedikit tidak tepat kepada Osasaha dari Nasjaceh yang masih mampu dan yang masih mampu di yang paling sendiri terlalu dekat dengan ini Kurnia yang dituju adalah Pandil Sausu Oh bagaimana posisi Nascese harus diapit oleh Heru Nerli dua pemain mitra Kukar sekaligus tidak memberi ruang sedikit pun terhadap Nascese serangan balik kembali lahir kali ini Zulham Zamrun Zulham Zamrun Jajang Muliana di kotak penalti PSNS Medan ketiang jauh terlalu jauh crossing yang lepaskan Jajang Muliana dan terlalu buruk-buruk mau pas saya pikir tidak ada lawan yang mengejarnya tidak ada tekanan dari pemain PSMS tapi kita lihat Jajang dengan cepat melepaskan umpan tanpa melihat rekannya ada di posisinya dimana Seiji Kaneko Joyce Sorongan Jajang Muliana Zulham Zamrun duel satu-laun satu masih Zulham Zamrun dan ini dia Esteban Wow sayang sekali Esteban yang gagal membuat headrick dalam laga sore ini peluang yang sangat terbuka luar biasa penampilan Zulham Zamrun dan ini dia Esteban ya kita lihat sangat sudah terbuka kita lihat tapi kita lihat bagaimana Esteban dengan nafsu melakukan tendangan sehingga terlalu keras sementara Gawang ini Korea sudah melongo jatuh Osas Saha tadi nampaknya bukan pelanggaran bagi wasit ini dia pencipta 18 gol bagi PSNS Medan Osas Saha iya pelanggaran iya iya jelas sebuah pelanggaran di Sabu saja oleh Heru Nerli hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSNS Medan di daerah pertahanan Mitra Kukar Nas Caceh yang dituju pemain asal Slovenia Nas Caceh pemain yang menjadi pujaan para pendukung setia di Kota Medan sekali kualitas teknik yang dimiliki CES sebenarnya cukup mumpuni dan hanya saja kurang didukung oleh rekan-rekannya kualitas yang dimiliki Nas Caceh sehingga tidak begitu terlihat jelas di tengah-tengah lapangan semakin meninggi suhu pertandingan Movan Nas Caceh tekanan datang dari PSNS Medan melebar ke kanan situasi berbahaya bagi Mitra Kukar sebuah terumpas masih masuk dibaca pemain pertahanan Mitra Kukar tekanan dari kebutuhan rumah kali ini Esteban dari sisi kiri pertahanan PSNS Medan Zulham Zamrun Fadil Sausu lebar ke kiri Jajang Mulyana masih Jajang bayang-bayang Lady Utomo Fadil Sausu Ahmad Bustomi mencoba mencari celah jadi kita juga lihat anak Mitra mencoba memainkan tempo untuk mengulur waktu karena waktu normal tinggal 1 menit ya dan tersisa tambahan waktu 2 menit ini dia kubu pemain PSNS Medan dan kita lihat Soeharto tidak lagi memberikan terus di pinggir lapangan dia lebih memilu duduk di bangku cadangan Zulham Zamrun sangat cepat Zulham Zamrun mencoba menusuk langsung ke jantung pertahanan PSNS Medan Ahmad Bustomi Ahmad Bustomi masih ada pemain bernomor punggung sebelah Zulkarnain ini dia Zulkarnain Nas Cace Masih jatuh di kaki Nas Cace ya pelanggaran dari Heru Nerli sebuah tapi tidak ada hukuman kartu dari seorang tindakan yang sangat membahayakan Nas Cace sangat disayangkan bagaimana guntingan yang dimimpikan Heru Nerli tidak berbuah kartu kuning baginya instruksi Joyce Sorongan tampaknya akan dieksekusi Nas Cace akan keini menjadi peluang terakhir bagi PSNS Medan untuk bisa menambah gol bagi mereka Nas Cace langsung ke gawang bola rebound masih mampu diselamatkan Seiji Kaneko ya meski sudah memasuki cerita tapi kita lihat tendangan dari Cace masih cukup luar biasa masih cukup bagus susah diantir seorang Jogak Gawang Joyce Sorongan tayang ribu nya tidak lihat dimanfaat pemain lainnya tangan pojok bagi PSNS Medan dan akhirnya wasit Ahmad Suparman menyudahi jalannya laga sore ini dimana Mitra Kukar mampu menciptakan 3 gol di babak kedua dan 1 gol dari PSNS Medan 3 gol bagi Mitra Kukar masing-masing diciptakan 2 oleh Esteban dan 1 nya oleh Ahmad Bustomi sementara satu-satunya gol bagi PSNS Medan diciptakan oleh Osas Saha 3 Mitra Kukar 2 2 3 4 5 5 6 10 10